Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Kali ini, Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun twitter at BrieStory yang berjudul asli Rumah Teteh. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Hari pun berlanjut, kehidupan berjalan normal seperti biasa, layaknya anak kuliahan yang lagi nakal-nakalnya. Oh iya, ada kejadian seram yang terjadinya siang hari, dan ini terjadi beberapa kali. Begini ceritanya. Waktu itu, ada teman kampus yang mencariku. HP ku tidak aktif jadi dia coba mencariku di rumah kos dengan menelpon ke telepon rumah. Ketika dia telepon ke rumah, ada yang mengangkat telepon perempuan. Halo, Brie-nya ada? Brie tidak ada? Tadi pagi ke kampus, kata sosok perempuan itu dengan logat Sunda. Oh iya, makasih informasinya. Maaf, ini dengan siapa ya? Ini Teteh, kata perempuan itu dengan logat Sundanya. Kejadiannya siang hari, dipastikan tidak ada orang di rumah. Memang ada penghuni perempuan, Memi dan Sesi. Tapi mereka tidak berlogat Sunda dan mereka juga tidak ada di rumah saat itu. Rumah benar-benar kosong. Sejak saat itulah, kami memanggil perempuan itu dengan sebutan Teteh. Dan rumahnya adalah rumah Teteh. Peristiwa Teteh mengangkat telepon terjadi beberapa kali. Oh iya, kalian masih pada ingat tidak dengan Bang Kopral? Kalau sudah lupa atau yang belum tahu aku ingatkan lagi. Bang Kopral adalah tetangga kosku. Beliau sering nongkrong di rumah Teteh. Bang Kopral, hobi ngobrol orangnya baik dan menyenangkan. Sedangkan, tidak pernah kehabisan topik obrolan bisa semalam suntuk kami ngobrol di rumah Teteh. Pada suatu malam, aku dan Bang Kopral ngobrol seperti biasa. Spot favorit kami adalah meja makan yang letaknya di depan dapur. Waktu itu, kami kumpul bertiga. Aku, Bang Kopral, dan Donnie yang ikut bergabung. Walaupun cuma bertiga, tapi suara kami cukup berisik. Kalau aku tidak salah, waktu itu malam minggu. Di rumah tidak ada siapa-siapa, hanya kami bertiga. Sekitar jam satu malam, mulai ada kejadian aneh. Dimulai dengan tiba-tiba ada suara pintu bergeser dan tertutup. Suaranya berasal dari kamar yang ada di sebelah kanan kamarku. Kamar itu tidak berpenghuni dan lebih sering kosong. Tidak ada orang yang tahan lama-lama tinggal di kamar itu. Kami langsung mengarahkan pandangan kesumber suara, yaitu pintu kamar kosong. Pintu dalam keadaan tertutup, tapi anak kunci yang bergantung di lubang kunci kelihatan goyang. Padahal tidak ada angin dan tidak ada yang menggerakkan. Aneh. Aku mulai merasakan ada yang aneh dari situ. Setelah itu hening tidak ada apa-apa, kami pun lanjut mengobrol. Tapi, tidak lama kemudian, tiba-tiba... Brak! Ada suara seperti bunyi benda jatuh. Sumber suara dari arah yang sama dari dalam kamar kosong yang tadi kuncinya goyang-goyang. Oh iya, kamar kosong itu isinya adalah lemari pakaian, tempat tidur, meja belajar, dan barang-barang lainnya. Aku ingat, ada antena TV juga di kamar itu karena aku yang meletakkannya di atas lemari. Penasaran, aku dan Donnie menghampiri kamar itu. Ketika sudah di dalam kamar, aku melihat antena yang tadinya terletak di atas lemari tiba-tiba sudah ada di lantai. Ternyata, tadi adalah suara antena yang jatuh. Donnie meletakkan antena kembali ke tempat semula di atas lemari. Obrolan pun berlanjut. Karena baru saja ada kejadian aneh. Obrolan kami langsung mulai membahas hal-hal aneh dan seram yang terjadi di rumah itu. Termasuk, membahas tentang Teteh dan kelakuannya. Mungkin Teteh tahu kalau kami membahas tentang dia. Mungkin juga dia tersinggung karena tiba-tiba ada suara lagi. Brak! Terdengar lebih keras dan dua kali bunyinya. Suara yang kedua, seperti suara pintu lemari dibanting. Kami bertiga langsung menoleh ke arah kamar itu. Ketika kami masih bengong, terdengar lagi suara keras. Kali ini seperti ada sesuatu yang dilempar ke arah pintu kamar bagian dalam. Terdengar seperti ada yang ngamuk-ngamuk di dalam. Suasana semakin mencekam. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka pelan. Seperti ada yang membukanya dari dalam. Karena aku melihat gagang pintu bergerak sendiri ke arah bawah. Pintu tidak terbuka seluruhnya hanya seperempat. Dari tempat kami duduk, tidak terlihat apa-apa di dalamnya. Tiba-tiba, Bang Gopral bicara agak keras. Oke, ya, kalau Teteh tidak suka kami ngobrol di sini ya sudah. Kami bubar, tidak usah marah-marah ya. Dan kami pun bubar. Bang Gopral pulang. Aku dan Donnie masuk ke kamar masing-masing. Setelah itu, tidak ada kejadian apa-apa lagi sampai pagi. Begitulah, Teteh terkadang ngamuk-ngamuk mengerikan. Tapi beliau kalau ngamuk hanya dilakukan di kamar kosong itu tidak pernah di tempat lain. Dan juga, Teteh bisa dipastikan akan marah. Kalau kami membawa teman perempuan atau pacar ke rumah itu, pasti ngamuk. Setelah itu, pacar pun pulang. Rumah, Teteh, entah sirkulasinya yang bagus atau bagaimana. Udara di dalamnya selalu segar, jadi membuat selalu betah berlama-lama di dalamnya. Bandung kan, memang udaranya dingin, Bri? Iya juga. Tapi kan ada rumah yang isinya engap. Angin tidak mengalir walaupun udara di luar sejuk. Suasananya rumah sekali, karena bentuknya memang rumah, bukan seperti kos-kosan pintu baris itu. Makanya, teman-teman satu kampus atau setongrongan betah sekali main ke situ. Walaupun, jarang ada yang mau menginap kalau tidak terpaksa. Karena tahu, yang punya rumah menyeramkan. Iya, si Teteh itu. Kali ini, aku juga akan bercerita. Ketika ada teman dari luar kota yang menginap beberapa hari di rumah Teteh. Namanya, Deddy. Kami berteman sejak SMP. Ketika aku kuliah di Bandung, dia kuliah di salah satu institut pertanian yang ada di Bogor. Kalau sedang libur kuliah, biasanya anak satu ini jalan ke Bandung dan menginap di kosanku. Nah, aku mau cerita. Ketika Deddy untuk kali pertama berkunjung ke rumah Teteh. Waktu itu, Deddy belum tahu alamat rumah. Jadi rencananya aku mau menjemput dia di terminal sepulang dari kampus. Lupa, waktu itu hari apa. Yang pasti bukan Sabtu atau Minggu. Tapi aku ingat sebelum ke terminal Lui Panjang, aku sempatkan untuk pulang ke rumah dulu. Ketika sampai rumah, aku kaget. Lah, ternyata tiba-tiba Deddy sudah ada di kamar. Ya syukurlah. Aku jadi tidak perlu jauh-jauh ke terminal menjemputnya. Kok sudah sampai saja kamu di? Kok bisa? Bagaimana caranya? Kan jauh dari terminal? Tanya aku penasaran. Iya, tadi dari terminal aku telpon ke rumah ini karena HP kamu tidak aktif. Malas aku lama-lama menunggu di terminal. Lah, tadi siapa yang angkat telpon rumah? Tanya aku lagi. Sepertinya sih, pembantu kamu deh. Dia yang kasih tahu petunjuk jalan ke rumah ini. Aku harus naik angkot apa? Turun di mana? Jelas sekali dia ngasih taunya. Ketika aku sampai pun dia yang bukain pintu. Terus, ngasih tahu kamar kamu yang mana? Jawab Deddy, santai sambil cengengesan. Di rumah, memang ada mbak yang beberes rumah dan cuci pakaian. Tapi hanya datang pada hari Sabtu dan Minggu. Dan waktu itu bukan hari Sabtu atau Minggu. Tapi aku lupa pastinya hari apa. Memang, dia bilang apa waktu kamu telpon? Tanya aku penasaran. Dia bilang, ini teteh. Terus, dia kasih petunjuk jalan. Jawab, Deddy. Waktu itu, sekitar jam 2 siang. Setelah Deddy bilang begitu, aku langsung cek kamar lain satu persatu. Iya, tembakan kalian benar. Di rumah, tidak ada siapa-siapa. Kosong. Cuma ada Deddy saja. Itu yang membuatku yakin kalau perempuan itu adalah teteh. Intinya, begini percakapan Deddy dan teteh via telpon. Halo? Brie-nya ada. Brie-nya kuliah. Ini siapa? Ini Deddy, teman Brie yang dari Bogor. Maaf, ini dengan siapa ya? Ini teteh. Mas Deddy, langsung saja ke sini. Setelah itu, teteh langsung memberikan alamat lengkap rumah dan petunjuk jalan. Deddy pun langsung meluncur ke rumah teteh. Begitu sampai di depan rumah, Deddy langsung mengetuk pintu. Menurut ceritanya, dia cukup lama menunggu di depan rumah karena tidak ada yang membukakan pintu. Masih menurut Deddy, kira-kira 30 menit kemudian pintu akhirnya ada yang membuka. Dari dalam rumah, muncul perempuan yang mempersilahkan masuk. Silahkan masuk mas, kamar Brie yang sebelah sini, pintunya tidak dikunci kok. Teteh bilang begitu seraya menunjukkan yang mana kamarku. Setelah memperkenalkan diri dan mengucapkan terima kasih, Deddy langsung masuk ke kamar dan teteh pun berjalan ke arah bagian belakang rumah. Pembantu kamu, sepertinya sakit tuh, wajahnya pucat, pucat kuyuh seperti itu kelihatannya, kata Deddy menambahkan sambil mengakhiri cerita. Selama sekitar tiga hari, Deddy tinggal di rumah teteh. Aku dan teman-teman penghuni lain tidak pernah cerita apapun tentang teteh. Belum waktunya. Selama sekitar tiga hari Deddy tinggal di rumah teteh. Aku dan teman-teman penghuni lain tidak pernah cerita apapun tentang teteh. Belum waktunya. Deddy penakut. Bisa ribet nantinya. Biarkan saja dia tetap berpegang pada ceritanya sendiri. Masih pada hari itu juga, ketika malam menjelang, kami ngobrol berdua di kamar sampai hampir tengah malam. Tapi sekitar jam dua belas, aku ngantuk berat dan akhirnya ketiduran. Setelah tidak lama aku tidur, sekitar jam satu aku terbangun dan aku melihat Deddy tidak ada di kamar. Kemana itu anak? Mungkin ke toilet? Pikirku dalam hati. Tidak lama, Deddy kembali masuk ke kamar. Cewek di kamar sebelah, seperti punya masalah berat ya pri, nangis dan ngomong sendirian. Jadi, Deddy memang beneran ke toilet yang dekat kamar dan dia mendengar ada suara perempuan menangis terseduh-seduh dan bicara sendiri di kamar sebelah. Kamar yang dia bilang ada perempuan menangis adalah kamar nomor dua, persis di sebelah kamarku. Padahal, kamar itu tidak ada penghuninya, alias kamar kosong. Pernah beberapa kali ada yang mengisi, tapi tidak pernah ada yang betah lama-lama, pada tidak tahan. Kamu ngupingin kamar sebelah, Deddy? Tanya aku. Tidak ngupingin, tidak sengaja dengar. Pas aku lewat depan pintunya, dia nangis terseduh-seduh. Jadi ikutan sedih dengarnya, jelas Deddy. Pada malam itu, aku tidak cerita yang sebenarnya ke Deddy. Tidak bilang kalau kamar sebelah itu kosong. Aku tidak mau dia jadi ketakutan. Tapi pada akhirnya nanti, aku terpaksa cerita juga mengenai Teteh karena dia terbilang sering main ke Bandung. Reaksinya seru. Nanti aku cerita kapan-kapan. Sebelum Deddy datang berkunjung, aku juga beberapa kali mendengar suara yang berasal dari dalam kamar itu. Kadang terdengar suara perempuan tertawa, kadang bicara sendiri, kadang suara cekikikan kecil. Kadang terdengar menangis sedih dengan suara bergetar menahan perih. Kalau lagi takut, begitu mendengar suara-suara itu aku langsung lari ke kamar lain yang ada penghuninya. Kalau lagi berani, aku malah penasaran. Pernah, suatu kali aku ingin tahu, perempuan dalam kamar ini lagi ngomong apa dan aku dekatkan telinga ke pintu kamarnya. Perempuan itu bicara dengan logat Sunda, campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Masalah tidak pernah selesai. Aku tidak kuat lagi. Kira-kira begitu keluh kesah dari suara yang aku tangkap. Suaranya terdengar seperti suara perempuan berumur tiga puluhan. Belakangan, kami semua menganggap suara itu adalah suara teteh. Aku sampai sekarang masih sedih kalau ingat. Aku lanjutkan. Jadi, semasa kuliah dulu, dimanapun tempatku kos, kamarku selalu jadi basecam. Karena isi kamar lengkap ada TV, sound system, gitar, komputer, playstation, dan lain-lain. Lengkap. Tidak pernah rapi. Jadinya, acak-acakan melulu. Begitu juga, ketika aku tinggal di rumah teteh sama saja. Jadi, seringkali kalau pergi pintu kamar tidak aku kunci penghuni rumah yang lain bebas keluar masuk kamar. Syukurlah. Temanku baik-baik semua. Tidak pernah ada yang aneh-aneh di kamar. Tidak pernah ada barang hilang juga. Aman. Sisi dan Memi juga sama saja. Mereka kadang nonton TV di kamarku malam-malam. Padahal di atas ada TV. Seringkali, akunya sudah tidur tapi mereka tetap lanjut nonton TV sampai larut malam. Kalau tidak nonton TV, ya mereka pakai komputer atau sekedar mendengarkan musik. Nah, pada suatu malam, aku lupa malam apa. Sisi nonton TV di kamar. Awalnya ada Donnie, tapi pada akhirnya Donnie balik ke kamarnya duluan. Tinggallah aku berdua Sisi di dalam kamarku. Hingga tiba saatnya ketika aku ngantuk berat. Sisi, aku tidur duluan ya. Tiba-tiba ngantuk berat. Kamu silakan lanjut saja nontonnya. Iya mas, aku juga bentar lagi ke atas kok. Tanggung ini acaranya. Jawab Sisi. Waktu itu kira-kira jam 10 malam. Dan akhirnya aku terlelap. Kasurku tanpa ranjang jadi langsung di atas lantai. Saat itu posisiku tidur menghadap kiri, menghadap tembok, membelakangi tempat Sisi yang sedang duduk menonton TV. Sebelum benar-benar terlelap. Beberapa kali aku mendengar Sisi dekikikan sendiri melihat acara TV. Beberapa kali aku terjaga karena mendengar suara tertawa Sisi. Tapi hanya sebentar. Sampai pada akhirnya aku benar-benar terlelap. Aku punya kebiasaan jelek yang dilakukan sejak dulu sampai sekarang. Saat aku tidur HP selalu aku taruh di bawah bantal. Dan info saja. Pada saat itu belum ada BBM ataupun WA. Masih SMS-an. Satu atau dua tahun kemudian baru muncul Blackberry. Hingga pada akhirnya aku terbangun lagi tengah malam. Posisi tidur belum berubah masih menghadap ke tembok. Tapi lampu kamar sudah dalam keadaan mati. TV masih menyala. Aku masih mendengar suaranya. Aku juga masih mendengar suara Sisi tertawa cekikikan menonton TV. Buset. Sisi masih nonton saja. Sudah jam dua juga. Gumamku dalam hati. Tanpa melihat ke arah Sisi maupun ke arah TV. Posisi badan tetap menyamping menghadap tembok membelakangi Sisi dan TV. Kemudian tanganku meraih HP dari balik bantal dan melihat ada beberapa SMS yang masuk. Setelah aku cek satu persatu. Ternyata ada SMS yang membuatku bingung dan kaget. SMS dari Sisi yang isinya. Mas Bri, aku dan Memi ke rumah tante yang dibuah batu ya. Maaf, TV lupa aku matikan. Tadi buru-buru banget. SMS masuk jam 11 malam. Sedangkan saat itu adalah jam dua dan suara perempuan yang pada awalnya aku pikir Sisi masih terdengar tertawa-tawa kecil di belakangku. Itu bukan Sisi? Iya. Ternyata itu Teteh yang cekikikan sambil menonton TV. Posisi Teteh persis di dekat punggung jaraknya kira-kira hanya satu meter. Kebayang tidak situasinya. Aku tidak berani ngapa-ngapain. Pura-pura tetap tidur dan memecamkan mata berdoa sebisanya. Berusaha sebisa mungkin. Menahan agar badan tidak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba aku mencium semerbak bau wangi. Aku tidak tahu itu wangi apa. Bau wangi khas yang aku masih ingat sampai sekarang. Sambil terus berharap. Semoga Teteh tidak sadar kalau aku sudah terjaga. Jantungku berdetak tidak karuan pengen nangis. Hingga tiba-tiba suara tertawa kecil berubah menjadi suara tangis selama beberapa menit. Setelah itu pembali Teteh tertawa cekikikan kecil. Semua itu berlangsung cukup lama. Hingga tiba-tiba suasana berubah menjadi hening hanya terdengar suara TV. Bau wangi juga ikut menghilang. Aku masih belum berani membalikan badan. Keheningan itu berlangsung agak lama hingga aku mendengar suara orang yang membuka pagar rumah. Ternyata Sisi dan Memi yang membuka pagar. Syukurlah lega mendengar suara mereka di luar. Barulah aku berani membalik badan dan melihat keadaan kamar. Dan Teteh sudah tidak ada. Setelah mereka sudah masuk ke dalam rumah kami ngobrol sebentar di ruang tengah. Ternyata mereka buru-buru pergi pada jam 11. Karena mendengar kabar kalau ada sepupu mereka yang kecelakaan. Setelah itu aku tidak berani tidur di kamarku. Aku ngungsi tidur di kamar Doni sampai pagi. Terima kasih telah menonton!